Intro Dalam peringatan hari TBC Dunia, Yayasan Banu Yasa Sejahtera atau Biasa Disingkat Yabisa dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes B2KB Tuban, melaksanakan penandatanganan komitmen penanggulangan TBC di Ruang Rapat Senda Lantai 3 Tuban pada Kamis 7 April 2022. Rembu umaku kepentingan berupa penandatanganan komitmen stakeholder lintas sektoral terkait untuk menghilangkan TB di Kabupaten Tuban itu sesuai dengan tema TB tahun 2022 yaitu Invest to End TB Save Lives. Ketua Yabisa Tuban, Khairul Ansari menuturkan pihaknya akan terus memantau tindak lanjut MOU supaya tidak hanya sekedar seremonial semata. Ia mendorong setiap organisasi perangkat daerah atau OPD lebih memaksimalkan perannya untuk menanggulangin TBC di kota Tuban. Selama ini, kader Yabisa aktif di lapangan mendampingi penderita TBC bekerja sama pula dengan Badan Amel Zakat untuk memberikan tambahan nutrisi bagi penderita di kota Tuban. Yabisa sendiri masih mungkin lebih memantau ya terkait bagaimana perkembangan daripada MOU ini agar tidak hanya sebatas seremonial tadi. Karena terlaksananya kegiatan ini pun kan juga antara kerjasama kedua lembaga antara Yabisa dan Dibas Kabupaten Tuban. Agar masing-masing OPD itu bisa berjalan sesuai dengan proporsi ini. Selama ini dukungan pemerintah untuk penanggulangan TB sendiri bagaimana? Kalau dukungan pemerintah sendiri sebenarnya sejauh ini hanya terkait dengan pengobatan saja. Jadi itu pun juga program nasional, hanya dari sisi pemberian pediatris dan lain-lain. Sementara untuk yang lainnya masih belum ada di Kabupaten Tuban ini. Sedangkan Kepala Dinkes P2KB Tuban, Bambang Prio Utomo mengintruskan semua pihak untuk segera mengeliminasi kasus TBC di kota Tuban. Sejauh ini kasus TBC di kota Tuban tercatat sebanyak 2.316 yang terduga dan 3.348 orang dari target 12.000 telah terdeteksi. Mantan Kepala Puskes Mas Tambok Boyo mengatakan bahwa bahayanya TBC karena meradang di paru-paru. Semakin tinggi resiko kematiannya ketika penderita TBC juga terkena HIV. Kendati demikian, ketika hanya menderita TBC dan ditemukan, terus akan diobati dan dipastikan dapat sembuh. Gejala TBC yang paling ringan dan perlu diketahui oleh masyarakat yaitu batu 4 hari disertai sesak nafas dan batu berdarah. Senada dengan Yahabisa, Dinkes sebagai koordinator penanggulangan TBC di kota Tuban menginginkan tindak lanjut serius dari MOU tersebut. Langkah sederhananya, segera menemukan kasus di 20 kecamatan kemudian mengobatinya sampai sembuh. Terkait dengan program TB kita, juga klinik-klinik yang melayani semua pasien yang berhubungan dengan TB, kita buat MOU untuk kita bekerjasama untuk secepatnya nanti mengeleminasi kasus TB dari kabupaten kita. Sejauh ini kasus TB yang ada di kabupaten Tuban? Sejauh ini kasus TB yang ada di kabupaten Tuban, jadi ada 2.316 ini yang terduga. Kemudian ada 3.348 orang dari target 12.000, jadi masih banyak kita target yang belum kena. Jadi menularnya TB itu kan lewat droplet infection, jadi biasanya kalau satu keluarga ada yang kasus positif, biasanya satu keluarga yang lain ada yang terbulat. Bahayanya TB? Bahayanya TB karena ini langsung radang di paru-paru, jadi orangnya apalagi biasanya TB itu bersamaan juga dengan HIV. Kalau ada TB HIV, jadi sangat angka kematiannya tinggi sekali. Kalau TB tok, asal dia secepatnya dia ditemukan, kemudian diubati, bisa sembuh. Jadi tidak bahaya kalau dia secepatnya ditemukan. Kalau ditemukan sudah lambat, sudah batuk darah, ya resikonya lebih tinggi. Kejala-kejala TB? Kejala TB kalau dulu misalnya batuk 4 hari, kemudian tersaikan napas, sampai akhirnya batuk darah. Tapi sekarang baru batuk pun sudah dianggap suspek, segera diperiksa ke fasilitas yang menyiapkan untuk penulisan TB. Jadi kita sementara ini baru ada 3 TCM di Rumah Sakit Kusma, Alimansur, dan Bukes Mas Tambok Boyo. Kalau Pemda mampu, kita mau pengadaan 4 lagi. Kalau mungkin nggak mampu, kita berusaha untuk sedapat mungkin minta tambahan dari Kemenkes kita. Diketahui, rakor lintas sektoral dalam rangka pengembangan rencana aksi penanggulangan TBC di Kota Tuban dibuka oleh Sekda Tuban, yakni Budi Wiyana. Dihadiri perwakilan Bapeda Tuban, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Ketua TPPKK, Direktur RS UD Dr. R. Kusumo, dan Direktur RS Ali Mansur. Peserta lainnya, yakni Direktur RS Nadotul Ulama, Direktur RS Medika Mulia, Direktur RS Muhammadiyah, Direktur RS Geraha Husada, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Klinik Setuban, serta BBJS Kesehatan. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.